Pemirsa pakar psikologi forensik Reza Indragiri menjadi saksi ahli persidangan peninjauan kembali mantan terpidana kasus VINA Saka Tatal di pengadilan negeri Cirebon. Reza Indragiri menyayangkan pengusutan kasus VINA melandaskan pada keterangan bukan scientific crime investigation. Psikolog forensik Reza Indragiri Amril membeberkan sejumlah bukti kasus VINA dan EKI tak berdasarkan bukti saintifik dan hanya mengandalkan kesaksian. Salah satunya bukti sperma dalam tubuh VINA yang tak dapat disimpulkan sebagai korban pemerkosaan. Meski dianggap kematian tak wajar, namun pada akhirnya belum dapat disimpulkan akibat pembunuhan atau kecelakaan. Tak hanya itu bukti elektronik percakapan para pelaku dan korban untuk mengungkap kasus VINA itu tak bisa dihadirkan. Padahal menurut Reza, bisa jadi perencanaan pembunuhan itu dapat diungkap melalui bukti tersebut. Bukti elektronik bisa jadi merupakan alat bukti utama untuk mengungkap peristiwa VINA dan EKI pada 2016 lalu. Bukti elektronik sering ciringnya yang dilakukan oleh para terbidana pada saat itu dan oleh kedua korban. Bukti elektronik sering ciringnya ini mencakup siapa dengan siapa berkomunikasi tentang apa pada jam, menit, detik, berapa. Itu akan memberikan gambaran kepada kita tentang sebetulnya para tersangka ini betul-betul merencanakan pembunuhan atau tidak. Kalau ini pembunuhan berencana secara berkelompok, pastilah sesama mereka pasti saling kontak. Entah itu SMS, entah itu telepon, tentang bagaimana merealisasikan rencana untuk membunuh korban. Itu satu. Yang kedua, adanya bukti komunikasi elektronik via gawai dari para korban juga dibutuhkan untuk apa? Untuk menangkap indikasi kegelisahan mereka malam itu. Ada tidak tanda-tanda mereka takut, mereka cemas, mereka panik, mereka mencari perlindungan, mencari pertolongan, menghindar dari kejaran, dan seterusnya. Ada tidak tanda-tanda komunikasi semacam itu. Nah sayang beribu sayang, bukti komunikasi elektronik yang sesungguhnya punya nilai emas macam ini kok ya tidak dihadirkan di persidangan. Virasan saya mengatakan bukti elektronik itu sudah ada. Pastilah Kodajabar melakukan ekstraksi terhadap handphone seluruh pihak pada malam itu. Sehingga bisa disimpulkan apakah sungguh-sungguh terjadi pembunuhan berencana atau tidak, dan apakah sungguh-sungguh terjadi pembunuhan berencana. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.